Magnus Carlsen secara mengejutkan tumbang di tangan Sergei Karyakin pada lanjutan Norway Chess hari kelima. Hasil ini membuat Magnus turun ke peringkat 4 mengumpulkan poin sama dengan Ali Reza. Kekalahan Magnus terjadi dalam tema pembukaan Sicilian Defense dan diakibatkan oleh adanya dua pion bebas di sayap menteri dari Karyakin. Setelah Karyakin melanjutkan kuda F3, Magnus kuda C6, pion D4, pertukaran kuda makan, dan kuda F6, kuda C3. Pion E5 dimainkan, ini merupakan Sicilian Sveshnikov. Karyakin sesuai teori menaruh kuda di petak B5, pion D6, dan kuda D5, pertukaran pion makan, kuda mundur, dan pion C4. Kuda G6, menteri melakukan shadowing, gajah D7, menteri B4 mengancam pion, menteri B8, H4, H5, gajah E3, lalu A6, kuda kembali, gajah E7 bersiap rokade. Pion G3 dimainkan, rokade, karyakin menyerang pion, lalu B5, dan karyakin menukar pion, pion makan, diikuti gajah makan pion, unggul 1 pion. Gajah D8, rokade, kuda E7, dan gajah G5. Magnus menyerang menteri, menteri B3, kemudian kuda F5. Kuda E2 dimainkan, lalu gajah B6, dan benteng C1, benteng A4. Pada posisi ini di langkah ke-24, karyakin mengorbankan benteng. Setelah gajah makan, pion makan menciptakan sebuah pion bebas. Benteng C4 dimainkan, karyakin mendorong A4. Kemudian setelah kuda D4, karyakin menukar kuda. Gajah makan, dan dia mengambil pion, menciptakan dua pion bebas. Permainan masih sama kuat, tetapi dua pion bebas ini akan menjadi faktor kunci kemenangan karyakin. Sekarang pada langkah ke-25, Magnus melakukan kesalahan pertamanya. Pion D5, karyakin segera mengadu benteng. Setelah benteng makan, gajah makan. Menteri B6, karyakin kembali mengadu perwira. Gajah makan, pion makan. Dan benteng D8. Kemudian raja G2, mengamankan raja dari tekanan menteri. Pion G6, gajah mundur, melindungi pion. Raja G7, menteri C4. Pion D4, dan pion makan. Pion makan, menteri D3. Menteri A5, menteri C2. Menteri B4, lalu B3. Benteng E8. Dan kemudian gajah C4. Benteng E7. Menteri F2. Menteri C3. Bermasuk mengawal promosi pion. Menteri F3. Menteri B4, dimainkan. Karyakin mengamankan raja. Kemudian Magnus di langkah ke-43, melakukan kesalahan kedua. Menteri D6. Karyakin mengadu menteri. Yang kali ini diterima. Pion makan, dan kesalahan lain dari Magnus. D3. Karyakin dengan senang hati. Mengambil pion. Mengisinkan benteng skak sebuah forking. Raja G2. Benteng makan gajah. Karyakin segera. Mendorong B6. Benteng makan pion. Tapi B7. Benteng B6. Dan pion H5. Untuk merusak formasi pion hitam. Pion makan pion. Raja G3. Dan dalam keadaan putus asa. Magnus mengambil pion. Mengisinkan pion promosi. Magnus sudah kalah. Tapi dia masih mencoba benteng C5. Menteri skak. F6. Dan raja H4. Sampai disini Magnus merasa sudah lelah. Jadi dia menyerah.